Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Malik Ambar adalah salah satu contoh sukses dari seorang budak Ethiopia Afrika yang meniti karir sehingga menjadi tokoh militer hebat di India Malik Ambar adalah seorang terkemuka pada kesultanan Ahmad Nagar, ia berasal dari Ethiopia, tepatnya di daerah Harar Pada awalnya dia adalah seorang budak yang dijual oleh orang tuanya karena kemiskinan Dia kemudian dibawa ke Yaman dimana ia dijual seharga 20 dukat dan dibawa ke pasar budak di Bahad Selanjutnya dia dijual untuk ketiga kalinya ke Daki Al-Qudad dari Mekah dan lagi di Bahad untuk Mir Qasim al-Baghdadi yang akhirnya membawanya ke India Dia juga disebut sebagai pelopor taktik geria yang membantu kesultanan Ahmad Nagar untuk melawan kerajaan Mughal yang berasal dari utara Dan merupakan gabungan dari bekas-bekas timurit, Mongol dan sebagian pecahan Pakistan Selain itu ia juga dikenal sebagai seorang politikus hebat yang menjadi seorang gubernur wilayah kepercayaan sultan Serta pelopor arsitektur sistem air neher bagi kerajaan Ahmad Nagar Ia juga jenius dalam konstruksi militer dan ahli dalam Siege of Fortification atau penguatan bangunan militer Ia mendapat kepercayaan penuh dari Sultan Nizam Shah setelah berhasil merebut benteng Ahmad Nagar dari Mughal Dan ia pun mengepalai benteng air murud Janjira yang tak tergalakan Malik Ambar seraku penasihat militer terpercaya Nizam Shah menjadi Raja Regen atau kepala wilayah Yang mengawasi wilayah murud Janjira selaku jantung dari angkatan laut Ahmad Nagar Dia adalah penanggung jawab benteng murud Janjira yang berjasa menjaga wilayah maritim kerajaan Ahmad Nagar Dan ini dibuktikan ketangguhannya dengan tetap menjaga murud Janjira tidak terkalahkan selama abad ke-15 oleh serangan dari beberapa bangsa Selain itu Malik Ambar juga berperan besar dalam konstruksi sipil yaitu dalam konstruksi watermil canggih pada masa itu yang disebut pancaki Yang berfungsi sebagai sumber tenaga penggilingan tepung memanfaatkan tenaga air Selain fungsi utamanya untuk vegetasi penyuburan tanaman-tanaman Dia akhirnya naik menjadi perdana menteri yang sangat populer dari Kesultanan Ahmad Nagar Mempunyai ketajaman administratif dan berbagai bidang Malik juga dianggap sebagai pelopor dalam perang gerilya di wilayah Dekan Dia meninggal pada tahun 1626 Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati